Intro Selamat datang kembali di Tuhan, kembali berjumpa dengan saya pada Tasa Sumampo Dan pada saat ini kita akan kembali mempelajari akan kemampuan Tuhan dengan satu judul Menyumbah Sang Pencipta Sesedaran yang berkati Tuhan Tulisan para nabi perjanjian lama Mengingatkan kita akan keprihatinan Allah dan para nabinya Tentang penganyayaan atas orang miskin dan orang-orang yang tertindas Allah dan para nabinya memang murka melihat atas apa yang bangsa-bangsa di sekitar istilah yang terbuat Namun Allah dan para nabinya juga marah dan sedih atas tindakan kejahatan Yang dilakukan oleh umat Allah itu sendiri Dan pernyataan Allah melalui para nabinya mengenai keadilan dan ketidakadilan Sebenarnya juga memberikan petunjuk tentang penyebahan ataupun peribadatan Karena peribadatan sejati bukanlah hanya sesuatu yang terjadi selama ritual keagamaan Karena peribadatan sejati adalah juga tentang menghidupkan suatu kehidupan yang berbagi kepedulian Allah untuk kesejahteraan orang lain Dan berupaya mengangkat mereka yang tertindas dan yang dilupakan Sedara yang kesejahteraan Tuhan sebelum saya lanjut pelajaran kita mari kita turun kepala kita berdoa Bapak di surga kembali kami datang kepadamu Kami sangat mengharapkan kuasa romu yang kudus Sehingga di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan ini Kami boleh mempelajarinya sesuai dengan maksud Tuhan Inilah seluruh kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Amin Pelajaran yang pertama dengan judul Penyembahan berhala dan penindasan Segera setelah Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir Di Gunung Sinai Allah memberikan mereka 10 hukum Termasuk di dalamnya hukum untuk tidak menyembah Allah lain dan membuat berhala Keluaran 20 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6 Sebagai jawabannya Bangsa Israel berjanji untuk melakukan segala yang telah diperintahkan kepada mereka Dan untuk hidup sebagai umatnya Keluaran 24 ayat 1 sampai ayatnya ke-13 Namun ketika Musa naik ke gunung selama hampir 6 minggu Di bawah tekanan gelombang masa Harun membuat patung anak lembuk emas Dan memimpin bangsa Israel Untuk beribadah menyebab patung tersebut Keluaran pasannya yang ke-32 Maka Allah dan Musa murka oleh karena betapa mudanya bangsa Israel berbalik dari Allah Dan dalam sejarahnya Umat Allah seringkali jatuh oleh karena pencobaan akan penyembahan berhala Ketidaksetiaan seperti ini Merupakan perhatian yang berulang-ulang dari Allah Sehingga mengutus para nabinya Supaya memanggil umatnya Untuk mengadakan kebangunan dan pembaharuan Termasuk panggilan untuk memperlakukan lebih baik terhadap orang miskin Dan orang-orang yang tak berdaya di antara mereka Saudara, oleh karena kecederungan manusia adalah Bahwa kita menjadi seperti apa yang kita sembah Dan seperti apa yang kita perhatikan Maka kepedulian terhadap orang lain dan keadilan Akan merduk ketika umat Allah Berbalik dari penyembahan kepada Allah keadilan Kepada penyembahan Allah-Allah palsu Karena ketika kita memilih Allah-Allah lain Maka kita akan mengubah sikap kita dalam banyak hal Termasuk bagaimana kita memperlakukan orang lain Pelajaran penting yang pertama Ketika kita memilih untuk menyembah Allah lain Atau berhala Maka kita akan mengubah sikap kita dalam banyak hal Termasuk bagaimana kita memperlakukan orang lain Sehingga kita dapat dengan mudahnya menindas orang lain Pelajaran yang kedua judulnya Alasan untuk berbakti Saudara, di semua Alkitab Umat Allah didorong untuk menyembah Allah Dan juga berulang kali dinyatakan alasan Mengapa kita menyembahnya Kita diingatkan untuk menyembah Allah Karena siapa dia Apa yang telah dilakukannya Serta karena kebaikan dan keadilan Serta kemurahan daripada Allah Alasan-alasan seperti ini untuk penyembahan Bukanlah hal baru bagi umat Allah Jadi, tidak ada seorang pun dari kita Seharusnya, tanpa alasan Untuk menyembah dan memuji Allah Saudara, keadilan dan kemurahan Allah Sebagaimana diungkapkan Di dalam ulangan pasal yang ke-10 Masmur 101, 146 Serta Yesaya 5 dan Yesaya 61 Tidak untuk dilupakan Saudara, perbuatan dan keadilan Allah Akan terus menjadi inspirasi bagi penyembahan Pelajaran penting yang kedua adalah Kebaikan, keadilan, dan kemurahan Allah Yang menginspirasikan kita Untuk berbakti kepada Allah Pelajaran yang ketiga dengan judul Para penindas agama Menurut para nabi Upaya terbaik umat Allah Baik di kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda Untuk agama Tidak cukup membalikan mereka Dari kejahatan yang mereka buat Dalam kehidupan sehari-hari Karena peribadatan mereka Bercampur dengan penyembahan berhala Dan agama-agama bangsa sekitar Dan juga mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin Dan orang-orang yang berkurangan Saudara, tidak peduli seberapa keras bangsa Israel Baik yang di utara maupun yang di selatan Berusaha untuk menjadi lebih agamais Melalui ritual ibadah mereka Dan juga musik, nyanyian, atau perkujian Mereka tidak dapat meredam tangisan orang miskin Dan juga orang-orang yang tertindas Saudara, Nabi Amos menggambarkan orang-orang pada zamannya Di dalam Amos 8 ayat yang keempat Sebagai orang-orang yang menginjak-injak orang miskin Dan membinasakan orang sengsara Dan melalui para nabinya Allah menggunakan bahasa yang keras Untuk mengejek dalam tanda petik agama Dan ibadah yang terputus dan berlawanan Dengan perditaan dan penindasan orang-orang Dan di dalam Amos 5 ayat 21-24 Kita membaca tentang Allah yang mengatakan Bahwa Allah membenci dan menghina Serta Allah muak dengan ibadah mereka Dan ibadah mereka digambarkan seperti bau busuk Dan persembahan serta pujian mereka Diabaikan sebagai sesuatu yang sangat tidak berharga Dan di dalam Mika Pasar 6 Kita melihat serangkaian salam Yang semakin meningkat bahkan dalam mengejek Tentang bagaimana mereka dapat menyembah Allah dengan cara yang pangkas Mika dengan mengejek Menyarankan korban bakaran Yang mereka persembahkan itu ditingkatkan Dengan ribuan domba jantan Kepada puluhan ribu curahan minyak jaitun Bahkan lebih kepedasan yang lebih ekstrim dan mengerikan Yaitu Nabi Mika mengejek dengan Mempersembahkan anak suluh Untuk mendapatkan bantuan dan pengampunan dari Allah Pelajaran penting yang ketiga Kehidupan para penindas agama Adalah mencampur peribadatan mereka dengan ala-ala lain Dan tidak peduli kepada orang miskin Dan juga orang-orang yang berkekurangan Pelajaran yang keempat Dengan judul Cara untuk beribadah Sesedara Langkah lain yang disarankan oleh para nabi Mengenai hubungan peribadatan dan keadilan adalah Keadilan aktif Untuk membantu orang miskin Dan juga orang yang tertindas Serta menolong mereka yang berkekurangan Dan itu adalah bagian penting Daripada ibadah itu sendiri Dan sesedara di dalam Yesaya pasal yang 58 Adalah satu pasal yang membuat Kaitan tersebut Antara ibadah dan keadilan terlihat semakin jelas Allah melalui Yesaya menyarankan Supaya mereka mencoba mengubah Bagaimana mereka beribadah Dimana ibadah tidak hanya berfokus ke dalam Atau ritual saja Tetapi Peribadatan Adalah juga Membawa berkat kepada semua orang Sebagaimana tercatat di dalam Yesaya 58 Ayat 6 dan yang ke-7 Sehingga Di dalam Yesaya 58 Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12 Allah menjanjikan berkat-berkat Sebagai sambutan Kepada bentuk ibadah Sejati seperti ini Dan dalam ayat-ayat ini Allah juga ingin mengatakan Bahwa jika kita tidak berfokus kepada diri sendiri Maka kita akan mendapatkan Bahwa Allah akan bekerja dengan kita Dan melalui kita Untuk membawa penyembuhan dan pemulihan Dan yang menarik sesedara di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ini Juga menghubungkan ibadah tersebut Ibadah yang sejati Dengan pembaruan pemeliharaan sabar Yang dipenuhi dengan kesenangan Pelajaran penting yang ke-4 adalah Peribadatan sejati adalah Peribadatan yang tidak hanya berfokus ke dalam atau ritual saja Tetapi Peribadatan sejati adalah peribadatan yang membawa berkat Kepada semua orang Kepada banyak orang Pelajaran yang terakhir Kemurahan dan kesetiaan Sesedara ketika Yesus ditemui oleh beberapa pimpin agama Yang mengkritiknya karena makan dengan orang berdosa Di dalam Matis pasal 9 ayat yang ke-11 Yesus mengutip Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 Dan di dalam Matis pasal 9 ayat yang ke-13 Yesus mengatakan Yang kukenaki ialah Belas kasihan Dan bukan persembahan Sesedara Yesus menghidupkan suatu kehidupan yang peduli dan melayani Interaksinya dengan orang lain Mujijat penyembuhannya Dan banyak perumpamannya Merupakan cara terbaik Untuk menyatakan pengabdian yang sejati Kepada Allah Dan itulah sebabnya Yesus dalam Matis pasal 23 Menggambarkan hidup keagamaan para pimpin agama Tidak menolong orang yang tidak beruntung Tapi justru memperberat beban mereka Tindakan-tindakan para pimpin agama Yang kurang bertindak dan kurang peduli Di dalam Matis pasal 23 ayat yang ke-13 Disebut menutup pintu-pintu kerajaan surga Di depan orang Bahkan di ayatnya yang ke-23 Yesus menjelak kehidupan para pemimpin agama Tetapi di ayatnya yang ketiga Yesus menyatakan Bahwa praktek dan ketaatan keagamaan tidak salah Selama praktek dan ketaatan keagamaan itu Memperlakukan orang lain dengan adil Pelajaran penting yang terakhir adalah Kehidupan yang benar Di hadapan Yesus Kristus Adalah kehidupan dengan ketaatan peribadakan Dalam kehidupan yang peduli dan juga melayani Mari kita tunuh kepala dan kita berdoa Bapak di surga terima kasih Amin